Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kita bertemu kembali disini di channelnya informasi, edukasi, dan tutorial bersama Kang Sam Oke, pada kesempatan kali ini disini saya akan berbagi video mengenai contoh soal potensi kognitif serta pembahasannya Sebagai bekal masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes Kita lihat kembali berdasarkan infografis yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadima Karim Bahwa tahun 2023 nanti tidak ada lagi tes mata pelajaran Yang ada hanya tes kolastik yang mengukur potensi kognitif, penelara matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris Nah, jadi untuk video kali ini, disini saya Kang Sam akan membahas mengenai potensi kognitif Soal ini merupakan salah satu contoh soal tes yang menguji potensi kognitif yang dipaparkan oleh Pak Menteri kemarin Soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes menitik beratkan pada penelaran peserta didik, bukan pada hafalan Ini merupakan contoh soal yang akan diteskan nanti, yakni merupakan soal potensi kognitif Saya sudah menyelinnya ya, ke dalam bentuk slide ini Langsung saja kita baca soalnya dan kita sama-sama nanti selesaikan bagaimana cara penyelesaian soal kognitif ini Lima sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi Berikut ini pernyataan yang benar adalah Kalau kita lihat, perhatikan soalnya Ini memang soal potensi kognitif ini benar-benar memerlukan penelaran kita untuk menyelesaikannya Cara penyelesaiannya adalah kita baca secara seksama Disini ada lima sekawan, yaitu Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu Yang berangkat sekolah selalu bersama Kemudian keterangannya, Joko selalu menjemput Sano Berarti kita tulis saja langsung disini ya Joko ini selalu menjemput Sano Setelah ia dijemput oleh Adi Berarti Adi duluan yang menjemput Joko, kemudian Sano Kalau kita tuliskan seperti ini ya Jadi Joko itu menjemput Sano setelah Adi Berarti Adi menjemput Joko, kemudian menjemput Sano Kemudian keterangan lainnya adalah Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput Berarti disini adalah Setelah Adi menjemput Joko, kemudian menjemput Sano, dan terakhir menjemput Rimba Nah, di mana posisi Ratu Keterangan terakhir disini menerangkan bahwa Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi Berarti di antara rumah Joko dan Adi Disini ya, nah ini letak Ratu Berarti urutannya adalah Adi menjemput Ratu, kemudian menjemput Joko, kemudian menjemput Sano, dan terakhir adalah menjemput Rimba Kalau kita perhatikan, logikanya adalah Anak yang menjemput terlebih dahulu Itu adalah anak yang posisinya, posisi rumahnya paling jauh ke sekolah Tidak mungkin posisi yang dekat ke sekolah Dia menuju ke kawannya yang posisi rumahnya jauh ke sekolah Artinya dia kembali ke belakang ya, muter, kemudian balik lagi ke sini Artinya siapa yang paling jauh Dia sambil berangkat, dia sambil menjemput Berarti Adi, Ratu Joko, Sano, Rimba ini Dia berangkat sekolah bersama-sama Jadi kalau kita perhatikan di pilihan Rumah Ratu terletak paling jauh Disini Ratu posisinya berada di antara Adi dan Joko Jelas Ratu bukan berada di posisi paling jauh rumahnya Kemudian rumah Adi terletak paling jauh Nah kalau kita lihat disini, posisi Adi memang paling depan ya Artinya Adi menempati rumah yang paling jauh dari sekolah Kita sudah mendapatkan jawaban di penyelesaian soal ini Bahwa jawabannya adalah B Rumah Adi terletak paling jauh Kalau kita penasaran, kita tinggal cross-check saja Yang bagian C ini Rumah Rimba terletak paling jauh Jelas disini salah ya Sekebaliknya disini Rumah Rimba terletak paling dekat dengan sekolah Rumah Sano terletak paling dekat Jelas Sano berada di antara Joko dan Rimba Dan terakhir rumah Adi terletak paling dekat Ini kebalikannya justru Adi adalah yang paling jauh Kurang lebih seperti inilah Cara menyelesaikan soal potensi kognitif Yang memang benar sekali disini Membutuhkan penalaran kita Kalau saja penalaran kita tidak baik Bisa saja disini posisinya bisa terbalik-balik Atau bahkan yang jauh bisa jadi yang dekat Sebaliknya yang dekat bisa jadi yang jauh Dan ini merupakan salah satu contoh yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Pak Dandi Makarin Untuk soal-soal berikutnya Silahkan pantangin saja channel di Youtube Kangsam ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan memberikan sedikit gambaran bagaimana Bentuk soal potensi kognitif Apabila ada pertanyaan, saran, kritik, ataupun koreksi Silahkan cantumkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih